Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Taufik Ramdhani. Kali ini kita akan membahas mengenai uji C-square atau C-kuadrat. Nah, uji C-square ini digunakan untuk menguji dua atau lebih sampel independen berskala ukur nominal. Nah, uji ini memiliki syarat di mana data harus lebih dari 25 atau disarankan lebih dari 40 jika nantinya tabel kontingensinya 2x2. Nah, jika 2x3 atau lebih, lebih dari 2x2, maka diperlukan frekuensi harapan yang lebih dari 5 dari setiap datanya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini dia. Pada suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin, para peneliti ingin melihat ada tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Ikut datang yang tersedia. Nah, ini dia datanya ya. Kita akan menguji hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Kita berangkat dari hipotesa statistik. Nah, ini dia. H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Dan H1 terdapat hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Dengan ini ada alphanya 5%. Nah, kita menggunakan uji c-square menggunakan aplikasi SPSS ya seperti biasa. Kita akan masuk ke SPSS meng-input data. Nah, ini dia. Kita masukkan jenis kelamin ya. Kita Sorry, kita masuk ke variable view dulu. Kita masukkan jenis kelamin disini. Apa ya? Supaya pendek. Seks. Terus, di bawahnya hobi. Kita pakai inggris-inggrisan ya. Biar lebih keren gitu hari ini. Frekuensi. Nah, ini dia. Kita masukkan desimalnya. Kita kasih 0. Value. Nah, ini dia. Kita klik 1 untuk pria. Dan 2 untuk wanita. Ini bukan berarti pria lebih baik atau wanita lebih baik ya. Ini 1, 2 disini. Tidak bisa dibandingkan mana yang lebih baik ya. Ini hanya simbolik saja. Lalu hobi pertama. Eh, tadi apa? Saya lupa ya. Kita giron dulu ya. Berolahraga. Komputer berkebun belanja. Berolahraga. Kedua komputer. Tiga berkebun. Keempat belanja. Oke, ini dia. Empat ya. Hobi yang. Ada dalam penelitian ini. Atau kasus ini. Kita masukkan skala ukur nominal. Dan frekuensinya di scale. Oke, kita masuk ke data view. Kita input sesuai ini. Sesuai soalan. Disini pria wanita selang seling. Pria 1, wanita 2. Ini kelewat. Pria 1, 2. Nah, ini masuk hobinya. Ini dia. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke. Ini sudah sesuai urutan ya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Pria berolahraga 29, wanita berolahraga 15. Pria berkebun 37, wanita berkebun 37, wanita berkebun 17, yang belanja pria 35, dan wanita 29. Kita sudah neuronnya. Kita maksimis lagi. Kita ke data ya terlebih dahulu. Kita ke waycast. Nah, kita waycastkan frekuensi. Variable-nya frekuensi. Lalu kita klik OK. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Kita minimize saja. Masuk ke Analyze. Descriptive, Statistic. Dan kita menuju ke cross-tape ya. Ada di sini. Cross-tape. Kita klik. Nah, ini untuk sex atau jenis kelamin. Kita masukkan ke table row. Dan hobi di kolom. Nah, sebelum di OK. Kita masuk dulu ke Statistic. Nah, ini dia. Hal yang penting ya. Ini ada C-square di sebelah sini. Kita masukkan ke tengah. C-square. Kita centang di C-square-nya. Nah, klik continue. Lalu baru kita klik. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Antara jenis kelamin dan juga hobi ya. Ini. Nah, ini dia. Expected count-nya lebih dari 5 ya. Tadi ini memenuhi syarat. Nah, ini dia. Ini tabel kontingensinya. Ada 2 baris dan 4 kolom. Atau tabel 2 kali 4. Nah, ini kita akan masukkan yang ini ya. Nilai. Pilsen C-square. 5,195. Sebagai C-square. C-square hitung. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi, kita masukkan tadi uji C-square-nya adalah 5,195. Lalu, kita lanjut. Nah. Kita ke kriteria uji. H0 ditolak jika C-square hitung lebih besar sama dengan C-square tabel. Dan H0 diterima jika C-square hitung kurang dari C-square tabel. Nah, C-square tabel ini dari mana sih? Nah, C-square tabel ini diperoleh dari tadi, tabel kontingensi ya. Tapi dikurang 1 terlebih dahulu. Jika tadi 2 kali 4, maka barisnya kita kurang 1 jadi 1. Dan 4-nya kita kurang 1 jadi 1 kali 3 hasilnya. 3. Dan kita masukkan ke sini ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini ada C-square tabel. Kita perbesar ke sini. Nah, ini sesuai dengan tadi ya alpha yang kita pakai yaitu 0,05 atau 5%. Dan tadi dari tabel kontingensi dikurang 1, 2 kali 4 menjadi 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, ini kita tarik garis 3 di sini dengan 0,05, 5% ya. Yaitu diperoleh hasil dari C-square tabelnya adalah 7,815. Gitu ya. Oke, kita balik ke kriteria uji tadi. Nah, kita akan menguji kemungkinan atau kondisi yang pertama, hal nol ditolak. Nah, ini dia. Hal nolnya tadi 5, eh, atau C-square hitungnya ya tadi. 5,195 kita bandingkan dengan C-square tabel. Yaitu tadi 7,815. Apakah 5,195 lebih besar sama dengan 7,815? Jika iya, maka kondisi 1 terpenuhi. H0 ditolak. Maka, kesimpulan akhirnya adalah H1. Dimana ada perbedaan atau pengaruh ya. Antara jenis kelamin dengan hobi. Nah, jika kondisi ini tidak memenuhi, ya. Maka H0 diterima. Artinya H0, kesimpulannya tidak ada hubungan atau pengaruh antara jenis kelamin dan juga hobi. Lalu kita balik ke sini. Apakah 5,195 lebih besar sama dengan dari 7,815? Jawabannya adalah tidak. Maka, hasilnya di sini adalah H0 diterima. Yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan juga hobi. Oke, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.